Sekolah Menengah Atas, SMA Negeri 1 Metro Lampung mengadakan perpisahan kelas 12 berlangsung meriah yang dilaksanakan di Gedung Sesat Kota Metro pada tanggal 20 Mei tahun 2024. Kegiatan pelepasan siswa dihadiri oleh para pejabat daerah setempat dan perwakilan dinas pendidikan Provinsi Lampung. Di setelah kegiatan juga diisi dengan penampilan memukau dari siswa SMA Negeri 1 Metro, mulai dari Solosong hingga penampilan tari yang unik dari siswa. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Metro, M.Holid mengatakan, Syukur Alhamdulillah hari ini kita lakukan pelepasan siswa kelas 12 yang berjumlah 297 siswa dari jurusan IPA dan IPS. Menurutnya, dari jumlah kelulusan peserta didik kita ada sebanyak 45 siswa yang melanjutkan pendidikannya dan telah diterima di perguruan tinggi di Indonesia. Kami berharap para siswa dapat terus diberi kelancaran dan tetap mewujudkan cita-citanya, serta kepada masyarakat juga dapat terus mendukung dan jangan ragu untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Metro. SMA Negeri 1 Metro, M.Holid mengatakan, Alhamdulillah SMA Negeri 1 Metro, Alhamdulillah SMA Negeri 1 Metro, Dimanapun kami berada, Raya Azaria Alivia Putri Sa'ul Azizah Kemudian tergabung ke dalam 7 rombongan IPA, sebanyak 25 siswa dan 2 rumah manifest, 72 siswa. Sesuai dengan instruksi bahwa untuk tahun ini berbeda ya, Alhamdulillah terkait dengan masa ijazah kan biasanya ramein, Alhamdulillah hari ini SMA Negeri 1 Metro dipanggungkan ke wisudas kalau itu sudah membaikkan sebuah ijazah. Sesuai anak-anak yang belum sidik jari, yang tidak bisa dilanjutkan. Tapi semuanya sudah dilanjutkan, Alhamdulillah artinya tidak ada halangan apa-apa untuk anak-anak nanti dilanjutkan ke perguruan tinggi. Dari 297 kami sudah ada sebanyak 45 siswa diperima di perguruan tinggi di perguruan tinggi, di perguruan tinggi, di perguruan tinggi, di perguruan tinggi, dan sisanya masih berdua di sini. Tim Samudera News TV Kota Metro mengabarkan.